Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati Sekalian Dalam sebuah artikel Daripada Sinarharian.com Pemuda Perpaduan Lapor SPRM Gesa Siasat Dana Khas RM30 Juta Pemuda Perpaduan Kelantan Membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di sini Pada Ahad Pagi Meminta siasatan dijalankan Terhadap Kerajaan Kelantan Berkait dana khas RM30 Juta Dalam Belanjawan 2023 Kerajaan Negeri itu Laporan itu dibuat oleh Exko Pemuda Parti Amanah Negara Amanah Kelantan Muhammad Zulhilmi Zamri Pada jam 2.45 petang Menurut Ketua Pemuda Pakatan Harapan Kelantan Hazmi Hassan Sebelum ini beliau membaca Satu status di Facebook Yang menyatakan Terdapat keraguan berkaitan Dana berkenaan Ada kebimbangan besar rakyat Terhadap dana yang mungkin Disalah guna tujuan pilihan raya Tidak lama lagi Kita masih tidak tahu secara terperinci Berkait perbelanjaan RM30 Juta tersebut Jadi kami mohon SPRM Untuk melakukan penyiasatan Katanya selepas membuat laporan Tersebut di Pejabat SPRM Negeri di sini pada Ahad Hazmi berkata Tindakan membuat laporan itu juga Bagi mengelak Keadaan yang terjadi Seperti di Terengganu Sebelum ini berulang Pada 27 Jun lalu Mahkamah Pilihan Raya Terengganu Membatalkan Kemenangan Ahli Parlimen Kuala Terengganu Datuk Ahmad Amzad Hashim Yang mewakili pas Pada pilihan raya umum ke-15 Selepas calon barisan nasional Datuk Muhammad Azubir M. Bong Berjaya membuktikan Perbuatan rasuah Berlaku dengan tujuan Mempengaruhi pengundi Sementara itu Hazmi turut menuntut Penjelasan berhubung Pembelian 800 hingga 900 ekor lembu Oleh kerajaan negeri Daripada satu syarikat Pembekal bagi pelaksanaan Ibadah korban Pada 2021 Dan 2022 Kes ini Sudahpun dibawa ke mahkamah Oleh pihak yang berkenaan Cuma yang menjadi persoalan Berkait dengan bayaran Dalam hal ini juga Kami meminta Supaya kerajaan negeri Memberi penjelasan Ujar beliau Sedara-sedara Menjadi persoalan Menjadi tandatanya Ramai orang Adakah Laporan dari Pemuda Perpaduan Laporan kepada SPRM Dimana SPRM digesah Untuk menyiasat Dana khas RM30 juta Dimana laporan itu Dibuat oleh Exko Pemuda Parti Amanah Negara Amanah Kelantan Menurut Ketua Pemuda Pakatan Harapan Kelantan Hazmi Hasan Beliau membaca Status di Facebook Yang menyatakan Terdapat keraguan Berkaitan dana berkenaan Persoalan yang adakah Keraguan ini Adalah Kita dibimbang Bahawa RM30 juta itu Bakal digunakan Untuk Kempen pilihan Raya Negeri Yang bakal diadakan Itu semua menjadi persoalan Dalam artikel ini Kita masih tidak tahu Secara terperinci Berkait perbelanjaan RM30 juta tersebut Jadi mohon SPRM untuk melakukan Penyiasatan Hazmi juga berkata Tindakan membuat Laporan itu Bagi mengelakkan Keadaan yang terjadi Seperti di Terengganu Sebelum ini Berulang Dimana Pada 27 Jun lalu Mahkamah Pilihan Raya Terengganu Membatalkan Kemenangan Ahli Parlimen Kuala Terengganu Datuk Ahmad Amzad Hashim Yang mewakili pas Pada PRU Ke-15 Apa komen anda Tuan-tuan dan perempuan Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu Channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terdapat sebuah Ulasan yang cukup padu Di dalam sebuah artikel Daripada Syabudin.com Benarkah Kerajaan Anwar Ibrahim Tidak tergugat Jika Perikatan Nasional Menang Cemerlang Dalam PRN Benarkah Kemenangan PN Di beberapa negeri Pada PRN Akan datang ini Tidak menggugat Kedudukan Anwar Ibrahim Dalam menerajui Kerajaan Perpaduan Dalam hal ini Banyak pihak Telah tampil Dengan pandangan Masing-masing Termasuk Ada pemimpin UMNO Yang menyatakan Telah mendapat Jaminan Daripada GPS Dan GRS Gabungan Parti-parti Di Sarawak Dan Sabah Bahawa mereka Akan kekal Bersama Kerajaan Perpaduan Biar apapun Keputusan Pilihan Raya Negeri Nanti Di pihak PH Pula Rata-rata menyebut Keputusan PRN Tidak mampu Menjejaskan Kerajaan Perpaduan Kerana ia Hanya pilihan raya Di peringkat Dun Dan bukan Parlimen Begitupun Diketika ramai Yang menyebut Kekalahan PHBN Dalam PRN Sama sekali Tidak menjejaskan Kedudukan Kerajaan Perpaduan Di peringkat pusat Jangan sesekali Kita lupa Bahawa kemenangan PN Jika benar Mampu dicapai Di 4 atau 5 negeri Paling penting Ia akan Memberi gandaan Rangsangan Semangat Kepada mereka Untuk lebih Agresif Mendepani Pilihan Raya Umum Ke-16 Akan datang Tanpa Memiliki Selangor Khususnya Pun PN Sudah begitu Agresif Bayangkan Bagaimana Ke-agresifan Mereka Jika setelah Berjaya Menawan Negeri tersebut Di samping itu Jika keputusan buruk Diterima UMNO Pada PRN Akan datang ini Ia juga boleh Memungkinkan Timbulnya Desakan Daripada Dalam parti Itu sendiri Agar Meninggalkan Kerajaan Bagi Mengelakkan Keputusan Lebih buruk Diterima Barisan Nasional Pada PRU-16 Akan datang Berdayakah Zahid Hamidi Menahan Desakan itu Jika pada PRN nanti UMNO Kalah teruk Atau tewas Semua kerusi Yang ditandinginya Tentulah Lebih buruk Keadaannya Jika setelah UMNO Meninggalkan Kerajaan Yang disebabkan Desakan Akar Umbi Demi untuk Survival Pada PRU-16 Itu Ia diikuti Pula oleh GPS Dan juga GRS Yang turut Berbuat demikian Meski setekat ini GPS Dan GRS Dilaporkan Memberi Jaminan Akan kekal Menyokong Kerajaan Namun Sebagaimana Orang politik Janji Parti Politik Juga Bukanlah Boleh Dipegang Sangat Selain UMNO Boleh Dipaksa Melalui Desakan Akar Umbi Untuk Meninggalkan Kerajaan Jika Keputusan Buruk Dicapai PRN Langkah Lain Yang mungkin Berlaku Ialah Penentang-penentang Zahid Hamidi Akan Berpakat Dengan PN Dan Kemudian Memujuk GPS Serta GRS Untuk Menolak Kelulusan Belanjawan 2024 Pada Hujung Tahun Ini Pokoknya Selepas 12 Ogos Nanti Macam-macam Boleh Jadi Dan Tidak Apa Yang Mustahil Daripada Terjadi Jadi Jangan Mudah-mudah Membuat Kesimpulan Bahwa Keputusan PRN Nanti Tidak Memberi Kesan Kepada Kedudukan Kerajaan Perpaduan Untuk Itu PH Dan BN Tidak Harus Memandang Mudah Dan Mesti Menggunakan Segala Sumber Serta Kekuatan Yang Ada Bagi Menghadapi PRN Enam Negeri Yang Tarik Mengundinya Tidak Sampai Sebulan Lagi Jika Berjaya Mengekalkan Status Quo Yaitu PHBN Kekal Menguasai Selangor Pulau Pinang Dan Negeri Sembilan Itu Dikira Sudah Cukup Baik Dan Merupakan Keputusan Minima Yang Boleh Menyelamatkan Masa Depan Disamping Keputusan Itu Meletakkan Kerajaan Yang Dibentuk Nanti Tidak Stabil Dan Menjadikan PN Lebih Galak Dengan Memainkan Sentimen Melayu UMNO Yang Merupakan Sebahagian Komponen Dalam Kerajaan Perpaduan Sudah Tentu Paling Tertekan Sekali Dengan Keputusan Tersebut Pasti Akan Sentiasa Timbul Gegaran Menekan Zahid Hamidi Dan Meminta UMNO Segera Berpisah Daripada Kerajaan Paling Selamat Buat PHBN Hanyalah Kalau Berjaya Mengekalkan Tiga Negeri Yang Sedang Dikuasainya Sekarang Serta Dapat Pula Merampas Satu Atau Dua Negeri Yang Lain Sedang Ditadbir PN Ketika Ini Memandang Sekeliling Mampukah Perkara Itu Dijadikan Kenyataan Oleh PHBN Syabudin Husin 14 Bulan 7 2023 2023